Halo Tribuners, balik lagi dengan Depra di Super Bowl Nah, ada berita di Tribuners dari Tim Pelancar Indonesia melawan Sri Lanka Tribuners penasaran dong update-nya? Berikut beritanya Pertandingan Tim Pelancar Indonesia U18 melawan Sri Lanka menjadi laga pembuka 4 juta tahun Asian School Football U18 Championship Tribunan masyarakat balik papan khususnya terlihat antusias memenuhi Stadion Batakan Pertandingan tersebut dilaksanakan setelah opening ceremony Minggu 17 November 2019 Pada babak pertama pertandingan, Indonesia menguasai jalannya pertandingan Hal tersebut dibuktikan dengan tercitanya 3 gol pada 15 menit pertandingan babak pertama Gol tersebut diawali oleh gol cepat dari Muhammad Salman Al-Farid pada menit 1 dan hanya berselang 1 menit Gol kedua tercipta dari Kaki Ahmad Atalah Aryahan tak cukup puas Atalah kembali mencetak gol pada menit ke-10 Pada menit ke-15, Indonesia kembali mencetak gol berkat hadiah penalti yang diberikan oleh Sang Wasid Penalti tersebut dieksekusi langsung oleh M. Salman Al-Farid dan membuahkan gol Nampaknya, Indonesia tak cukup puas Gol kembali tercipta pada menit ke-36 oleh Lutfi El Hakim berkat aksi individunya Hingga interval 40 menit babak pertama, Indonesia berhasil mengantongi 5 gol tanpa balas Pada babak kedua, Indonesia kembali melontarkan serangan Berbeda dengan Sri Lanka yang tidak melontarkan serangan berbahaya di pertahanan Indonesia Gol kembali tercipta pada menit ke-48, Lutfi El Hakim kembali merobek jala Sri Lanka M. Salman Al-Farid juga tidak cukup puas dengan skor yang ada Ia kembali memasukkan bola di Gawang Sri Lanka pada menit ke-56 Indonesia tampaknya tak cukup puas Gol kembali datang dari Indonesia pada menit ke-68 lewat aksi Sulis Tiando Hingga akhir babak kedua, Indonesia bertahan dengan skor akhir 8-0 Hal ini merupakan awal yang baik untuk tim nas pelajar ulat berbahasa Indonesia Karena berhasil menghasilkan banyak gol Hanya itu dia Tribuners, update-an dari Sri Lanka melawan tim pelajar Indonesia Sekian Superbuah hari ini dan jangan lupa buat like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih.